DNN TV, Toraja Utara Bupati Toraja Utara, Yohanis Basang, beserta sejumlah pejabat pemkap Torud, meninjau lokasi longsor di Lembang, Redesa, Awagading, Kecamatan Balu Su, Kamis, 4 April 2024. Tijauan ini guna melihat dan memastikan keadaan masyarakat yang bermukim di seputaran lokasi longsor. Setibanya di Lembang Awagading, Bupati Yang Akrab. Di Sapa Ombas ini, langsung menuju titik lokasi bencana tanah longsor. Bahkan, ia sempat berdialog dengan sejumlah dinas dan instansi teknis, baik dari jajaran pemkap Toraja Utara, hingga pemangku kebijakan di wilayah itu. Sama dengan masyarakat, Kepala Bencana, Kepala Binas Bih, dan Kepala Lembang, Pak Kamat. Kami lagi di lokasi longsor di Lembang Awagading, Kecamatan Balu Su, mengersihkan longsor yang sangat menghalangi akses masyarakat yang menggunakan antara Membang Bili Kila Membang Hawak Gading Penurahan Balusu dan jalan menuju pusat kotaran Kepang tentu kita berharap bahwa masyarakat setiap saat harus waspada karena situasi ini lagi musim hujan dan kita tetap masyarakat waspada selalu karena bisa saja setiap saat bisa terjadi longsor di mana-mana dan tentu harapan kita bahwa semua masyarakat menyampaikan hal itu ketika terjadi di setiap wilayahnya baik itu ke bencana PIN, Polsek, Polres dan Ramil atau Kodim dan tentu kepada Binas Sosial jika ada bencana-bencana seperti ini yang terjadi di setiap wilayah kita saya kira demikian dan terima kasih kepada masyarakat di sini yang sudah ikut berbindah bagian dalam konversikan longsor ini sekian terima kasih dalam dialogi tersebut dikatakannya membahas persamaan persepsi tentang penanggulangan bencana hingga pasca bencana yaitu untuk memberikan semangat kepada masyarakat yang terkena musibah juga memastikan kondisi lingkungan di lokasi itu yang sering terjadi musibah tanah longsor sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Toraja Utara Alexander Tiku menuturkan penanganan tebing yang longsor hingga proses pembersihan material masih terus dilakukan untuk diketahui bencana tanah longsor yang terjadi menimbun jalan penghubung antar kelurahan dan kecamatan demikian dilaporkan kontributor DNNPV Tanah Toraja Okie Sulmon Terima kasih telah menonton